Putusan 757, ini justru kan yang membuat proses penegakan hukum yang seharusnya ditempatkan pada penilaian objektif, akhirnya ini coba dibawa pada hal-hal yang publik melihat pada satu, apakah memang proses penegakan hukum ini, jangan-jangan penegakan hukum kepemiluan memang jangan-jangan sudah ada yang mengatur, sudah ada yang melakukan pola bahwa memang ujungnya akan penundaan pemilu. Nah makanya berkaitan dengan putusan 757, terakhir kita dapatkan informasi bahwa KPU sudah melakukan banding atas putusan 757. Nah bagaimana supaya kasus ini jauh lebih terang, jauh lebih objektif, tidak ada praduga, tidak ada persepsi bahwa memang ini adalah pesanan atau titipan untuk melakukan penundaan pemilu, maka harusnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi mampu mengoreksi.